Beras hasil panen padi di lahan perkampungan industri pangan Kabupaten Kapuas sudah dipasarkan dalam kemasan 5 kg dengan merek Beras Kapuas. Beras ini diproduksi oleh kelompok tani harapan 1 Desa Wargomulyo, Kecamatan Kapuas Kuala, Kabupaten Kapuas. Beras kualitas terbaik berjenis Siam Arjuna dijual di Kabupaten Kapuas serta Palangka Raya. Ketua kelompok tani harapan 1 Desa Wargomulyo, Abdullah mengatakan beras Kapuas ini diproduksi 2 ton per bulan dengan harga jual Rp120.000 per 5 kg. Abdullah berharap pemerintah membantu promosi sehingga beras Kapuas semakin laku di pasar lokal, bahkan bisa menembus pasar nasional. Selain berkualitas premium, beras kemasan ini juga lebih higienis. Kami telah memproduksi beras kemasan sekitar 1 ton setengah sampai 2 ton per bulan. Karena beras kemasan kita yang ada di Kalimantan Tengah belum, tapi dikenal oleh masyarakat atau konsumen, maka itu produksinya masih minim. Kita berharap beras kemasan ini bisa kita pasarkan di luar Kalimantan. Sementara itu, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas, Edi Desai, mengatakan beras kemasan diproduksi setelah kelompok tani mendapatkan bantuan alat penggilingan padi dan pengeringan dari Kementerian Pertanian, serta bantuan plastik kemasan dari Dinas Pertanian Kapuas. Secara keseluruhan memang belum bisa tertangani semua. Jadi kita sudah memulai dari tahun 2020, sejak ada kegiatan ke-3 kemarin, ada bantuan pemerintah untuk sarana pengolahan hasil atau alat pasca panen terkait dengan penggilingan padinya, kemudian ada bantuan vertical dryer untuk pengeringan padi. Nah, kemudian kita bantu juga kemasan. Sehingga ketani harapan satu desa di Kejamatan Kapuas Kuala sudah memproduksi beras dalam kemasan. Untuk membantu pemasaran, Dinas Pertanian Kapuas bekerjasama dengan dinas terkait tingkat provinsi, serta membuka tempat penjualan beras di kantor Dinas Pertanian Kapuas. Dari Kuala Kapuas-Kapuas, Ririn Binti melaporkan. Dari Kuala Kapuas Dari Kuala Kapuas Dari Kuala Kapuas